Terima kasih telah menonton. Pasangan yang selalu nempel kayak amplop dan perangkut. Kita panggil ini ya, Kak Baby Romeo dan Mesya Shureka. Silahkan duduk. Aku ada artikel dulu, coba buat mereka berdua apa artikelnya, silahkan. Baby Romeo ulang tahun ke-25. Eh, ayolah, ayolah, keren. Bener, bagus. 50, misalkan sejarah, bukan waktunya main-main lagi. Main apa? Nggak tahu. Siapa yang bikin artikel, main apa? Nggak tahu. Nggak ada, kadang-kadang. Lu mau coba apa, Jom? Lu mau coba baca. Ini, yang buat artikel. Ini. Percaya, kalau aku bisa baca dan tulis. Nggak bisa baca. Kak, abad ulang tahun ke-50. Oh, bisa baca. Nggak bisa baca. Nah, ini diulang tahun ke-50 kemarin apa yang diinginkan sama KBBC sebenarnya? Yang diinginkan, apa sayang? Yang kamu inginkan di harapan umur 50. Apa ya? Uban semakin menipis. Ya, enggak lah. Itu udah nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Ya, pengen lebih tenang aja lah kali ya. Pengen Bambang punya adik. Udah tutup, pabriknya sudah disegel. Udah kena itu, apa? Kuning tuh yang polisi. Polis line. Polis line. Polis line. Berarti udah berapa ulang tahun yang kalian lewati bersama? Ya, berapa ya? Kita udah 20 tahun nikah. Pacaran ada kali putus balik 4 tahun ada ya? 24-25 tahun lah ya. Kalau Mami udah berapa tahun lewati? Berapa tiga. Ya, digantikan. Yang mana dulu? Cepernya banyak. Tapi Mami juga sama loh. Kisah hidupnya putus nyambung-putus nyambung ya Mi. Putus sama si A nyambung sama B. Iya. Beda. Iya, iya. Iya. Tapi siapa ini kasih kado apa kemarin? Pas ulang tahun Kak Bwi? Aku tuh jujur, aku tuh pasangan berdua tuh yang gak pernah saling ngasih kado. Sama sekali gak pernah ngasih-ngasih. Jadi kalau ngasih tuh gak ada occasion ulang tahun, anniversary atau apa. Pokoknya ya kalau lagi ada duit, sayang mau apa? Ambil. Gita. Modelannya yang begitu. Baby tuh yang ulang tahun. Oh iya, gak maksudnya. Ya mending gitu daripada setahun sekali. Iya. Kalau Mami gimana, Mami? Sama yang lalu-lalu suka dikasih? Mami suka dikasih kado apa? Aku gak kerja tiga bulan, nanti aja cerai loh. Kamu kalau nanya sama aku, dikasih-dikasih. Rantesan. Dia pernah, dia kerja tiga bulan, aku pasangnya yang dulu, iya kan? Mincernya lewat SMS. Apa kata ya mam? Gak ada kecocok. Bener gak sih itu Mami, bener? Bener. Ini sama yang kedua. Tidak, 3 bulan doang kan? Yang kedua doang. Gak, 3 bulan kan? Ya, 3 bulan. Yang menjatuhnya kan Mami kawin kontrak. Mami cuma 3 bulan. Hei, wajar kalau kayak begitu, wajar Wen. Kan suaminya juga pengusaha showroom. Showroom apa mam? Showroom mobil. Iya, showroom mobil kan? Tapi kan yang ngucurin dana aku. Aku tuh gak kerja tiga bulan tuh karena habis melahirkan, ya Nungyu. Jadi aku istirahat dulu, terus tiba-tiba dia gak ada kecocokan. Lewat SMS lah aku malem-malem di WN. Terus, bengkel mobilnya gimana sekarang? Orang, yata tinggal lah. Terus, pas gak ada kecocokan, Mami baca SMS-nya gimana langsung? Baru tiga bulan gak kerja, udah gak ada kecocokan. Ini makanya deh, belajar aku pasangan ini. Viral Lucky lho, Viral Lucky lho. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat ya buat Kak Mesya. Rumah tangga selalu terlihat harmonis, Mesya Siregar dan Baby Romeo ngaku pernah pisah ranjang. Begini alas. Tuh, siapa lagi nih yang bikin? Siapa lagi nih? Siapa nih? Aku. Aku. Mbak Mesya, mau siapapun yang bikin artikelnya, ini penanggung jawabnya. Aduh, 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 aduh. Mas banget lagi deh, mikir-mikir. Kita mikir-mikir lagi deh kalau di penanggung ya. Iya. Kita mikir-mikir lagi. Emang gimana sih, maksudnya pisah ranjang gimana sih Kak? Enggak, sebenarnya. Tadi baru ketemu Mas Adi MS di depan. Mas Adi MS? Iya. Aku temenan juga sama Mas Adi MS. Iya, temen. Eh, gak percaya lu mah temen gue tuh musisi semua, gak tau. Lu ngapain temenan sama Mas Adi, lu ngapain. Iya, namanya gue fans minta foto lah. Tampak salahnya yuk. Oke. Oke, objek ya. Iya. Benar-benar, gak ada masalah kalau itu. Iya. Aman. Ternyata Mbak Memes curhatnya sama. Ini Baby sama Mas Adi sama ya, tidurnya jam 7 pagi. Jangan sedih. Padahal, padahal, padahal. Tuh. 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 Jadi gue yang sampai, aduh ternyata. Kamu yang aneh selama ini. Lu bisa ranjang juga. Lu bisa ranjang. Iya kan, bisa ranjang. Nah itulah yang akhirnya orang-orang ngiranya tuh literally bisa ranjang. Padahal emang tidurnya tuh gak ketemu jamnya gitu loh. Oh. Di seranjangnya itu Ben. Jadi lebih ke situ ya. Cuman kan kalau orang kok. Jangan tidur. Wah kayaknya wah ada bad news gitu-gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu kita seranjang kok. Bisa diatur. Tuh. Tuh. Kalau kayak gitu dia malu-malu sih. Tuh. 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 Ya video call aku aja. Tuh. Tuh Ria itu juga Insom. Gak bisa tidur. Aku liat, aku nih juga salah satu. Tuh. Tuh. Tuhan aja sama aku. Tuh. Tiga. Ya. Tiga gak apa-apa ya man. Iya. Ini kembangan istrinya loh. Demen, 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 oh iya, 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 kan emang demen-demen cerita horor, ya kan, malem-malem ya, tapi apa yang membuat kalian ini makin terus mencintai pasangan setiap harinya, apa ya, ya sebenarnya sih kalau udah umur-umur segini Ben, fasenya tuh udah, gak cinta gitu, bukan, bukan gak cinta, maksudnya bentuk cintanya tuh udah beda, Cintanya tuh yang sekarang yang lebih ke tahun jawab, lebih ke ibadah, lebih karena apa ya, karena memang kita dari awal memang udah komitmen, gimana caranya supaya tetap ada sparkling, ya itu harus diciptain, ngedate bareng gitu ya, atau kabur lah, colongan gitu, check-in gitu, atau liburan berdua sambil kerja, aku nemenin dia, dia nemenin aku Gila nih, posisi juga check-in ya, iya, serius bener dulu, kenapa-apa kan suami istri, enggak, emang kenapa denger kata-kata check-in, kenapa, 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 eh, kan orang normal ya, kalau kita kewater kan tetap istilahnya check-in, kenapa, 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 ...sama mas Baby. Terus orang hotelnya nih, ini berdua mau ngapain? Mas dia punya rumah? Nggak. Udah sah. Lo kan namanya orang kan mau melepas penat boleh. Meliduran. Relax boleh. Renang-benang di hotel. Hahaha, diubingung. Emang mami gak pernah check in mami ya? Ters check in ya? Ters check in ya? Matanya. Tadi malam, tadi malam gak dapat dari ujinya. Hahaha. Hahaha. Kita mau coba ini dulu ya. Karena kita sudah ada dua pasangan yang sweet banget akan ada nih pakar yang akan membantu netizen. Agar rumah tangga mereka langgang seperti bintang tamu kita. Kita panggil ini ya, Pak Komet. Pak Komet. Halo. Spesial hari ini saya datang membawa solusi dan juga membawa kue ulang tahun. Karena belum lama ini mas Baby ulang tahun. Selamat ulang tahun mas Baby. Lalu lagi jauh, dia. Kamu juga anak Baby yang nihung. Tau, jauh. Iya kan bisa panggil mas. Monggo mas di tips. Gak sopan. Dia kan lebih tua. Gue jalan ke sono. Nah, agak susah. Nih, buahnya. Mak Omed. Thank you. 300, Mas. Nanti di transfer ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ulangan tahun, sehat-sehat selalu. Dari saya, amin. Terima kasih. Selamat. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sulap dong, Mas. Sulap, sulap. Baru sulap. Memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen. Pertanyaan pertama. Pak Omed, saya bingung banget sama suami. Bilangnya mau pergi mancing buat ngilangin beban. Tapi pas saya bilang mau ikut kok, katanya malah nambah beban. Maksudnya gimana ya? Itu maksudnya berarti Anda harus belajar mawas diri. Karena yang menjadi beban keluarga adalah Anda. Niat baik suami Anda mancing adalah menghilangkan beban. Kalau saya jadi suami Anda, saya ajak Anda sebagai beban dan saya hilangkan di kolam pemancingan. Berarti di rumah sudah tidak ada beban lagi. Ya, semoga bermanfaat. Ada lagi ya Pak Omed. Ada lagi ya. Baik. Ayo, tolong bacain Ayo. Pak Omed, apakah salah jika saya meminta doa untuk istri teman saya yang akan melahirkan anak kami? Wah. Pak, coba baca. Bentar, baca sekali lagi kali ya. Ya, dibaca. Coba. Saya juga lagi mencerna. Coba dibaca sekali lagi. Pak Omed. Apakah salah jika saya meminta doa untuk istri teman saya yang akan melahirkan anak kami? Baik, kalau pilihan jawabannya ada benar atau salah. Kalau saya bilangnya benar. Anda benar-benar berdosa. Bisa-bisa hanya minta doa untuk istri tetangga. Tapi itu anak Anda. Inilah, kalau punya rumah tapi jam 12 malam kunci suka kebuka sendiri. Rumah tetangga gerbang tiba-tiba kebuka sendiri. Baiknya pakai apa Pak Omed biar nggak keluar sembarangan gitu Pak Omed? Pak Omed. Pak otak. Emoti aja. Selanjutnya. Selanjutnya. Pak Omed ketika ingin memulai biduk rumah tangga, baiknya tangga portable atau tangga perman? Gimana Pak Omed? Jika ingin memulai sebuah biduk rumah tangga, ya sebaiknya menurut saya bukan tangga portable atau tangga permanen. Tangga apa dong? Tangga nada. Karena kalau tangga nada yang digunakan mungkin akan tercipta harmonisasi. Jadi saya... Lu kayak paham aja lu ya ya. Ini kita ngomongin biduk rumah tangga yang harmonis. Anda nggak mungkin harmonis. Suami aja pernah ditinggal. Itu aja ya. Baik. Pak Omed. Ini mau nanya. Mau nanya. Mau nanya. Lagi nggak punya masalah. Lagi nggak punya masalah. Sombor. Eh. Eh mau kemana sih? Mau kemana sih motor balik? Ayo mau pulang kok balik lagi. Pak Omed makasih ya. Makasih Pak Omed. Ya nanti kalau ada yang mau kasih pertanyaan Pak Omed nanti aja ke DM Instagram Yebronis ya Pak Omed ya. Ya. Nggak usah sering-sering ya. Saya lagi males. Tetap di... Tetap di... Tetap di... Terima kasih.